Menyerbu Palestina dengan bulldozer dan jeep tunjukkan sisi penakut Israel Wakil jurubicara Dewan Palestina Hassan Kresheh menyatakan aksi penyerbuan wilayah Palestina dengan bulldozer dan kendaraan militer menunjukkan aib bagi pendudukan Israel yang mengaku-ngaku sebagai tentara yang gigih padahal hakikatnya itu menunjukkan sisi penakutnya Kresheh dalam pernyataan persnya sebagaimana dikutip dari Palestine Information Center mengatakan Ketika pendudukan memasuki kamp atau kota manapun di tepi barat, mereka menghadapi perlawanan dan konfrontasi kekerasan yang cukup sengit sehingga meningkatkan serangannya untuk memaksakan kemenangan di arena Palestina Perlawanan dari pejuang dan rakyat Palestina semakin sengit dan kuat seiring serangan pendudukan menyerang semua wilayah Palestina khususnya di kamp Jenin Dukungan rakyat terhadap perlawanan di tepi barat semakin meningkat dari hari ke hari Ia menyerukan perlunya perlindungan politik bagi para pejuang perlawanan di tepi barat Otoritas Palestina tidak bergerak sedikitpun ke arah praktek kriminal di tepi barat dan diisolasi dari jalan Palestina yang menentang dan menghadapi penjajah Patut dicatat bahwa akibat dari agresi terus-menerus terhadap Jenin sejak pagi hari 9 telah gugur termasuk seorang wanita lanjut usia 20 luka-luka termasuk 4 mengalami luka serius Selain itu, pasukan pendudukan menyerbu rumah sakit pemerintah Jenin sengaja menembakkan tabung gas air mata ke bangsal anak rumah sakit tersebut menyebabkan anak-anak mengalami keracunan gas dan kesulitan bernafas Brigadi Al-Qasam, Brigadi Al-Qud, dan Brigadi Suhada Al-Aqso mengumumkan bahwa pejuang perlawanan mereka terlibat dalam bentrokan kekerasan dengan pasukan khusus sionis di kamp Jenin Pejuang perlawanan Palestina di kamp Jenin menembak jatuh pesawat pengintai drone milik tentara pendudukan dan konfrontasi kekerasan pecah antara pemuda dan pasukan pendudukan yang menyerbu kamp Pasukan khusus Yaman, penjaga perbatasan, dan Magellan menyerbu kamp Jenin untuk menangkap sejumlah orang Palestina Tetapi pejuang perlawanan Palestina menanggapi serangan itu dengan baku tembak setelah ditemukannya pasukan khusus yang menyerbu kamp setelah mereka bersembunyi di dalam truk susu Tentara pendudukan mengirim bala bantuan militer ke kamp Jenin disertai dengan bulldozer militer setelah terjadi bentrokan bersenjata dengan pejuang perlawanan Palestina Kondisi tidak kondusif di Israel ribuan warga zionis saat pecah perang saudara Kondisi rusuh dan panas telah pecah di tanah Yahudi Bagaimana tidak kerusuhan dimulai adanya provokasi dari sesama pemimpin dan juga karena kembalinya Netanyahu ketampu kekuasaannya Apalagi Netanyahu dikenal sangat bermasalah dan kontroversi Hal ini menimbulkan perpercahan serius bagi ribuan orang yang berada di sana membuat aksi saling serang antar warga menjadi sangat menggila Sementara itu kerusuhan yang disebut sebagai perang saudara meletus di kota Roth Israel tengah malam menyadur time of Israel Tiga sinagub dan toko-toko dilaporkan terbakar bersama dengan lusinan mobil Wali kota Iyarevivu mengatakan Balai kota dan museum lokal turut jadi target serangan Membandingkan situasinya dengan program Nazi 1938 Kristallnacht Perang saudara sedang pecah Katanya sambil meratapi upaya konsistensi Selama beberapa dekade yang telah gagal Revivu memohon bantuan langsung kepada Perdana Menteri Untuk mengatasi kekacauan ini Status keadaan darurat langsung diumumkan di kota Yahudi Arab tersebut Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade Pasukan polisi perbatasan dikerahkan besar-besaran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Memeretakan agar para pelanggar hukum ditangani dengan serius Dan unit di lapangan diperkuat Untuk memulihkan ketenangan dan ketertiban di kota segera Kata pernyataan pemerintah Di sisi lain, kecaman internasional atas tindakan Israel Kembali bersemi seiring dentuman mesin perang negara itu Menyebabkan kematian warga sipil di Gaza Tidak tertutup pula kemungkinan akan terjadi perang saudara Akan tetapi pada kenyataannya justru membuat keberanian dari kelompok sayap kanan Israel meningkat Mereka bertekad untuk terus maju dengan aneksasi lebih lanjut Atas properti dan tanah Palestina Dalam kondisi demikian Akhirnya Netanyahu telah memberikan percikan yang menyulut kebakaran baru Kepentingan politik Netanyahu Kelompok paling kanan sendiri telah didekati dan didukung oleh Netanyahu Netanyahu pada hampir setiap pemilu bagi Netanyahu krisis saat ini memang memiliki satu manfaat signifikan Apalagi setelah pemilu keempat yang tidak meyakinkan secara berturut-turut Lawan politiknya berada di ambang pembentukan pemerintahan Upaya yang berhasil untuk mempertahankan kekuasaan menjadi tameng Untuk menangkis kasus korupsi terhadapnya Akan menunjukkan bahwa Netanyahu tetap menjadi ambil takdip politik yang kiawai Tetapi meningkatnya kekerasan minggu ini merusak klaimnya sebagai negarawan Para pendukung yang sesumba bahwa strategi diplomatiknya telah memberikan jalan keluar dari konflik Israel-Palestina Bahkan ada yang bermedapat bahwa tidak diperlukan konsesi yang menyakitkan atas tanah dan hak Palestina Hanya saja sekali lagi jalan keluar dari konflik Netanyahu sekarang Tampak seperti jalan buntu yang berbahaya Dia ibarat membawa Israel ke dalam sebuah lorong panjang yang tidak jelas di mana pintu keluarnya Sirine di Israel meraung-raung setelah kekalahan Israel diserang malam-malam Libuan warga teriak keluar rumah di luar dugaan Mungkin itulah yang timbul di pikiran warga Israel kala itu Sirine meraung-raung di seluruh negeri pertanda situasi darurat tengah datang Pertanda negaranya tengah terguncang Pertanda bahaya datang Pertanda situasi darurat tengah mengancam Tidur pun tidak tenang dan semua orang teriak minta pertolongan Begitulah kira-kira kondisinya sekarang mereka tahu rasanya bagaimana hidup Di tengah ketidakamanan dan bahaya perang yang melanda setiap saat Suara Sirine di mana-mana itulah yang dialami Israel setelah mendapatkan serangan balasan dari jalur Gaza Sirine berbunyi misil yang meledak di daerah perkotaan di Hadera Sebelah utara Tel Aviv Suasana mendebarkan kala dengungan Sirine menggema di perkotaan Israel itu Terekam dalam video yang diposting oleh Russian Today seperti liputan 6.com Dalam video berdurasi 1,18 menit itu Terlihat orang-orang berlarian menuju ke satu tempat kala suara Sirine terus meraung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!